Dimanapun kekuatan waktu berlalu, pergerakan para penjaga diperlambat puluhan kali lipat. Menghadapi Feng Wuchen yang marah, tidak ada yang bisa menghindari nasib digorok lehernya. Cek, cek, cek. Setelah pembantaian gila-gilaan itu, tubuh Feng Wuchen berlumuran darah musuh. Mata hitamnya digantikan oleh warna merah darah. Pada saat ini, Feng Wuchen seperti iblis pembunuh dari neraka. Tangan berdarah yang terbang keluar dari gerbang neraka masih membunuh para penjaga dengan gila-gilaan. Hanya dalam beberapa menit, lebih dari 2.000 penjaga dibunuh oleh Feng Wuchen. Jumlah korban tewas meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Ye Yongli dan para raja langit lainnya gemetar ketakutan. Bahkan mereka takut akan pembantaian yang mengerikan itu. Tentu saja, Ye Yongli hanya terkejut dengan metode kejam Feng Wuchen. Itu tidak cukup membuatnya merasa takut. Mata dingin Ye Yongli menatap Feng Wuchen yang berada di tengah pembantaian. Wajahnya benar-benar mengerikan. Dia memicinkan matanya dan berkata dengan sengit, Feng Ying, kesombonganmu berakhir di sini. Bas, bas. Kekuatan raja langit tingkat menengah meledak dalam kemarahan. Gelombang udara yang mengerikan menyapu seperti badai. Kekuatan yang ganas dan kuat mengguncang kehampaan. Gunung yang mengjulang tinggi itu runtuh, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Ledakan. Bas, bas. Ye Yongli tiba-tiba meledak dan bergegas menuju gerbang neraka tanpa rasa takut. Dia langsung meledakan cetakan telapak tangan besar di gerbang neraka. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan gerbang neraka. Lumpuhkan bocah ini. Ye Yongli berteriak dengan dingin. Tiga raja langit tahap awal segera menyerang. Gelombang kekuatan yang menakutkan meledak. Ketiga raja langit dengan ganas bergegas menuju Feng Wuchen. Aura mereka begitu mengejutkan hingga hampir mencekik. Kamu sedang mendekati kematian. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Niat membunuhnya melonjak. Ketika ahli raja langit pertama mendekati Feng Wuchen, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia merasa tubuhnya menjadi sangat aneh. Tiba-tiba, dia menjadi sangat lambat. Apa yang sedang terjadi? Pakar raja langit terkejut. Dia belum pernah menghadapi situasi aneh seperti ini. Ci. Namun pada saat itu, cahaya dingin melintas, dan luka berdarah muncul di leher ahli raja langit. Darah muncrat, dan dia mati di tempat. Seorang ahli raja langit tahap awal sebenarnya langsung dibunuh oleh raja surgawi tahap akhir. Bagaimana ini mungkin? Mata Ye Yong Li membelalak kaget. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Song tua, dua penguasa surgawi lainnya begitu ketakutan sehingga mereka segera berhenti. Ribuan penjaga yang tersisa ketakutan. Mereka belum pernah mendengar tentang raja surgawi tahap akhir yang membunuh raja surgawi. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Kamu juga harus mati. Feng Wuchen berteriak dengan marah saat dia menyerang dua raja langit lainnya dengan kejam. Feng Wuchen yang marah tidak diragukan lagi sedang melampiaskan kemarahan di hatinya saat ini. Hanya dengan membunuh musuh barulah amarahnya bisa dipadamkan. Bocah busuk. Jangan terlalu sombong. Seorang raja langit mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Namun, saat dia selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis saat dia menyadari bahwa tubuhnya tiba-tiba melambat hingga dia sulit bergerak. Cih. Cahaya dingin melintas, dan ekspresi raja langit membeku. Darah muncrat dari lehernya saat tubuhnya terjatuh. Ini, ini, mata raja langit meredup saat auranya perlahan menghilang. Lituwa, bagaimana raja surgawi tahap akhir bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Raja langit lainnya sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar dan wajahnya sepucat selembar kertas. Desir. Detik berikutnya, sosok Feng Wuchen tiba-tiba muncul di depan raja langit. Raja langit sangat ketakutan hingga jantungnya berdetak kencang. Feng Wuchen memakai topeng. Jika tidak, jika dia melihat wajah Feng Wuchen yang menakutkan, dia akan semakin ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Tidak, saya bisa bergerak. Tapi kenapa? Raja langit sangat ketakutan. Dia merasakan tubuhnya bergerak perlahan, tapi dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Cih. Feng Wuchen tidak ragu-ragu menyerang. Belati itu menusuk jantung raja langit, dan darah mengalir keluar. Ini, kekuatan macam apa ini? Raja langit memandang Feng Wuchen dengan ketakutan. Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tanpa emosi manusia. Dalam waktu kurang dari satu menit, tiga Raja Langit tahap awal dibunuh tanpa ampun oleh Feng Wuchen. Terlalu, terlalu menakutkan, tiga ahli Raja Langit dibunuh olehnya dalam sekejap mata. Iblis, dia hanyalah iblis. Ayo lari demi hidup kita. Itu pasti hanya ilusi. Itu pasti hanya ilusi. Para penjaga yang tersisa sangat ketakutan. Tidak ada yang berani mempercayai pemandangan mengejutkan yang mereka lihat. Para penjaga tidak sabar untuk melarikan diri, tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka sama sekali. Berlari, berlari. Para penjaga lari menyelamatkan diri karena ketakutan dan memaksa tubuh mereka yang tidak bisa bergerak untuk bergerak. Mereka bisa merasakan aura kematian dari Feng Wuchen. Mereka tidak mau ketinggalan. Kalau tidak, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk pergi ketika mereka menginginkannya. Kekuatan Feng Ying sangat luar biasa. Sepertinya mampu membatasi kecepatan lawan dan membuat mereka tidak mampu melawan. Ye Yong Li mengerutkan kening. Dia bisa melihat beberapa petunjuk dari pertempuran tadi. Feng Wuchen menatap Ye Yong Li dengan tajam. Matanya sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Ye Yong Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Tatapan yang menakutkan. Ye Yong Li mengerutkan kening. Gerakan instan. Sambil berpikir, sosok Feng Wuchen menghilang secara misterius. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang Ye Yong Li. Ini gerakan instan. Ye Yong Li kaget. Perlindungan esensi surga. Ye Yong Li berteriak secara naluriah dan memadatkan perisai energi yang kuat. Ledakan. Berdengung. Tin Ju Feng Wuchen mendarat di perisai energi ungu. Dengan ledakan yang keras, kekuatan tirani tersapu. Sayangnya, itu tidak dapat menembus perisai energi Ye Yong Li. Meskipun aku tidak tahu kekuatan macam apa yang kamu miliki, lupakan saja menjebak komandan ini. Merusak. Merasa ada kekuatan tirani yang mencoba membatasi kebebasannya, Ye Yong Li tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan, secara paksa menerobos kekuatan waktu. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, kekuatan waktu langsung menghilang. Pada saat yang sama, Feng Wuchen dikirim terbang. Huff. Jangan berpikir kamu bisa menghadapi komandan ini hanya karena kamu membunuh beberapa sampah. Kata Ye Yong Li dengan sengit. Setelah menerobos kekuatan waktu, Ye Yong Li merasa lega. Setidaknya kekuatan aneh Feng Wuchen tidak dapat membatasi pergerakannya. Dia menggunakan transmisi instan lagi. Feng Wuchen menghindar dan menjauh. Di saat yang sama, dia mengaktifkan api hitamnya. Aura yang menusuk tulang tersapu. Kemana pun ia melewatinya, ruang angkasa membeku menjadi es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini, api. Ye Yong Li memandang api hitam itu dengan heran. Dia tidak yakin apakah itu api atau bukan. Api hitam itu membuat Ye Yong Li ketakutan. 1162 Api macam apa ini? Itu membuatku merasa tidak nyaman. Hati Ye Yong Li dipenuhi kegelisahan. Wajahnya muram dan ngeri. Desir. Ledakan. Ye Yong Li tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan yang menakutkan ditembakkan. Itu menghantam dinding api hitam dengan keras, tapi bahkan tidak bisa mengguncang dinding api hitam. Api ini dapat menghabiskan energi. Ekspresi Ye Yong Li berubah. Dia tercengang saat itu juga. Saat kekuatan mengerikan menghantam api hitam, kekuatan melahap api hitam yang sombong langsung melahap lebih dari setengah energi Ye Yong Li. Energi yang tersisa tidak cukup untuk menembus dinding api. Tidak baik, itu menghabiskan energiku. Sesaat kemudian, ekspresi Ye Yong Li berubah lagi. Ye Yong Li merasakan energi di tubuhnya dengan cepat terkuras abis. Perasaan dilahap membuatnya semakin panik. Win Sado, api macam apa ini? Ye Yong Li bertanya dengan marah. Dia mulai panik. Sosok Feng Wuchen muncul di lautan api seperti hantu. Api hitam yang menakutkan menjadi semakin menakutkan. Sungguh mengerikan. Jika ini terus berlanjut, saya pasti akan dilahap oleh api hitam. Saya harus keluar secepatnya. Ye Yong Li berpikir dalam hati. Kecepatan melahap api hitam itu terlalu mengerikan. Ye Yong Li tidak ragu sedikitpun. Win Sado, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjebakku? Ye Yong Li berkata dengan sengit. Dia mengedarkan asal surganya dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan yang sangat dahsyat meledak. Seni abadi. Tombak jiwa hantu teratai hijau. Ye Yong Li tiba-tiba berteriak. Kekuatan mengerikan itu terkondensasi menjadi tombak energi ungu. Itu menyesakkan. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Suara Feng Wuchen yang sangat dingin terdengar. Seni pedang pemadam jiwa. Dewa hantu menangis jiwa yang memadamkan. Feng Wuchen berteriak. Kemudian, cahaya pedang emas yang sangat mendominasi ditembakkan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Serangannya sangat ganas dan sombong. Kekuatan cahaya pedang Feng Wuchen telah mencapai tahap awal alam Raja Surga. Bagus. Aku bisa meminjam kekuatanmu untuk menghancurkan apimu. Teriak Ye Yong Li. Dia menatap Feng Wuchen dengan tajam. Dia segera melambaikan tangannya, dan tombak energi ungu meledak. Melahap. Teriakan keras Feng Wuchen bergemas sekali lagi, dan api hitam tiba-tiba menjadi ganas, dengan ganas menelan kekuatan tombak energi ungu. Aura tombak energi dengan cepat melemah, dan kekuatan Ye Yong Li juga dilahap. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Ye Yong Li berubah. Gemuruh. Pupu. Dalam sekejap mata, cahaya pedang tirani bertabrakan dengan tombak energi yang ganas, meledak saat terkena benturan. Riak energi menyebar tanpa ampun, menyebabkan Feng Wuchen dan Ye Yong Li memuntahkan darah pada saat bersamaan. Bajingan, Ye Yong Li mengutuk. Sebagian besar Tian Yuan di tubuhnya telah dimakan, dan kekuatan tombak energi telah sangat melemah. Di bawah tabrakan ini, Ye Yong Li tidak mampu menahan riak energi yang mengerikan. Pada saat ledakan terjadi, riak energi menembus lautan api. Ye Yong Li ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Desir. Tapi pada saat ini, ledakan sonic yang kuat dan memekakan telinga terdengar, seperti kilat emas. Ini adalah artefak ilahi. Ye Yong Li menoleh ke belakang dan terkejut. Ini adalah pedang dewa naga milik Feng Wuchen. Ye Yong Li dengan paksa menstabilkan tubuhnya, dan secara naluriah menghindari pedang dewa naga. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen berteriak lagi, dan mengeluarkan artefak ilahi lainnya. Pagoda itu memancarkan cahaya kemasan terang, dan langsung melebar hingga puluhan kaki. Susunan emas menyelimuti tubuh Ye Yong Li, dan kekuatan penekan tirani menekannya. Apa? Ye Yong Li terkejut, dan merasa seperti sedang dihancurkan oleh Gunung Tai. Artefak ilahi lainnya. Dia sebenarnya memiliki empat artefak ilahi. Pagoda terkutuk ini memiliki kemampuan untuk menekan budidaya. Ye Yong Li sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa seorang pembunuh rilem Raja Surgawi di pavilion bayangan langit memiliki begitu banyak artefak ilahi. Belum lagi empat, bahkan satu artefak ilahi sudah cukup untuk mengejutkannya. Hari ini adalah hari kematianmu. Suara dingin Feng Wuchen terdengar seperti berasal dari neraka, dan membuat bulu kuduk berdiri. Mendengar ini, wajah Ye Yong Li berubah garang. Dia memelototi Feng Wuchen dan berkata dengan keras, jangan lupa bahwa kamu baru berada di tahap akhir alam Raja Surgawi. Jangan terlalu sombong di depan komandan ini. Jangan lupa bahwa setengah dari kekuatanmu telah dilahap. Dengan artefak ilahi yang menekanmu, kekuatanmu paling banyak berada pada tahap awal alam Raja Surgawi. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Komandan ini bukanlah orang yang tidak berguna seperti orang-orang tak berguna itu. Pagoda Anda yang rusak tidak dapat menekan budidaya komandan ini. Ye Yong Li berteriak dengan marah, dan wajahnya sangat galak. Ledakan. Ye Yong Li bergegas menuju Feng Wuchen dengan raungan keras, dan kecepatannya sangat menakutkan. Desir. Gerakan tangan Feng Wuchen berubah, dan tiba-tiba, terdengar suara yang keras dan memekakkan telinga. Pedang Dewa Naga sekali lagi melesat ke arah Ye Yong Li seperti kilat, seolah muncul entah dari mana. Isinya kekuatan yang sangat mendominasi dan aura agung. Apa? Ye Yong Li merasakannya, dan wajahnya berubah drastis. Dia segera mengelak dengan cara yang sangat mengejutkan. Desir. Ledakan. Saat Ye Yong Li menghindar, Feng Wuchen tiba-tiba muncul dan meninju dada Ye Yong Li. Dengan suara keras, kekuatan ilahi Dao Surgawi yang mendominasi membuat Ye Yong Li terbang. Bajingan. Ye Yong Li mengutuk dalam hatinya. Dia merasakan aura berbahaya, tapi dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Pedang Dewa Naga digunakan untuk mengalihkan perhatian Ye Yong Li. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan Pedang Dewa Naga terbang ke arahnya. Feng Wuchen memegang Pedang Dewa Naga dengan erat dan menembak. Desir. 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 Tubuh Feng Wuchen berubah menjadi kilatan cahaya kemasan. Kecepatannya sangat menakutkan, dan sejumlah besar bayangan terkondensasi di udara. Itu sangat mempesona. Seni abadi. 10.000 penghalang elemen. Merasakan bahaya yang mendekat, Ye Yong Li buru-buru berteriak dan memadatkan penghalang ungu yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Ding. Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen tiba dalam sekejap, dan Pedang Dewa Naga dengan keras menebas penghalang ungu. Kekuatan tabrakan yang mengerikan menyebar dengan gila-gilaan, dan penghalang ungu memblokir serangan Feng Wuchen. Bagaimana itu? Kekuatan komandan ini tidak selemah yang kamu kira. Ye Yong Li mencibir dengan bangga. Apakah begitu? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Lalu dia berteriak, Seni pedang pemadam jiwa. Pemadaman jiwa tebas langit. Pedang Dewa Naga tiba-tiba meledak dengan energi pedang yang sangat mendominasi dan menakutkan. Pedang Dewa Naga meledak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, dan aura mengerikan tersapu. Bagaimana ini mungkin? Seni pedang macam apa ini? Hati Ye Yong Li bergetar, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Ledakan. Kaca. Uff. Energi pedang yang sangat mendominasi meledak, dan dengan ledakan yang memekakkan telinga, penghalang umu itu langsung hancur. Ye Yong Li memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. 1163. Seorang penggarap rilem Raja Surgawi akhir tidak mungkin sekuat ini. Ye Yong Li berpikir dalam ketakutan. Terluka oleh Feng Wuchen dalam satu serangan membuatnya semakin panik. Ye Yong Li menatap tajam ke arah Feng Wuchen sambil mengertakkan gigi. Wajahnya mengerikan. Aku tidak percaya aku tidak bisa berurusan denganmu. Ye Yong Li meraung, niat membunuhnya melonjak. Dengeng dengungan. Energi mengerikan itu melonjak sekali lagi. Ye Yong Li membentuk segel dengan kedua tangannya, mengumpulkan energi yang melonjak. Gelombang energi membentuk badai. Saya tidak percaya ini. Ye Yong Li berkata dengan sengit. Penampilannya sangat menakutkan. Awan kelabu jatuh. Ye Yong Li mengeluarkan senjata rohaninya, dan auranya melonjak. Seni surgawi. Tebasan langit dan bumi Tai Ye. Ye Yong Li meraung. Energi mengerikan berkumpul di lengan kanannya, dan dia mengayunkannya tanpa ampun. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Tebasan energi umus sepanjang seribu zang ditembakkan, dan ledakan sonic bergema ke segala arah. Tebasan energi yang menakutkan itu sangat dahsyat dan ganas, dan kemanapun ia melewatinya, kehampaan bergetar hebat. Seni pedang pemadam jiwa. Tebasan langit pemadam jiwa. Feng Wuchen menggunakan jurus kedua seni pedang pemadam jiwa lagi. Pedang dewa naga tersapu, membawa serta kekuatan untuk menyapu bersih seribu tentara. Bum bu bum. Engah kepulan. Kedua kekuatan mengerikan itu bertabrakan sekali lagi, dan pada saat yang sama, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan pada saat yang sama, riak energi ledakan meluncur tanpa hambatan, mengguncang keduanya hingga mereka memuntahkan darah. Dengeng dengungan. Kemana pun riak energi mengerikan itu berlalu, kehampaan dalam radius 10 ribu kaki bergetar. Ye Yong Li, yang telah mengeluarkan senjata rohaninya, jauh lebih kuat. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengatupkan kedua tangannya dan berteriak, seni ilahi generasi. Begitu dia berteriak, luka Feng Wuchen sembuh dengan kecepatan yang mengerikan. Apa? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Lukanya sudah sembuh. Ye Yong Li tercengang. Seluruh tubuhnya menegang, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah tabrakan sengit, luka Feng Wuchen juga serius, tetapi ia pulih dalam sekejap mata. Seni abadi. Tinju ilahi naga pembakaran surga. Pedang dewa naga menusuk ke dalam kehampaan. Feng Wuchen memadatkan kekuatan yang menakutkan di tangannya. Akhirnya, dengan teriakan keras, dia meninju ke arah Ye Yong Li. Tinju energi hitam yang sangat menakutkan ditembakan dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan semua orang menjadi sangat ketakutan. Berengsek. Ye Yong Li mengertakkan gigi. Wajah pucatnya sangat ganas. Ye Yong Li bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan ini. Hatinya dipenuhi amarah dan kepanikan. Seni abadi. Perisai mendalam roh es. Cedera Ye Yong Li tidaklah ringan. Jika dia terus bertarung, dia tidak akan bisa mengalahkan Feng Wuchen, jadi dia hanya bisa bertahan. Namun, Ye Yong Li merasa sulit untuk percaya bahwa pertahanannya bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ledakan. Retakan. Tinju energi yang kejam dan menakutkan tiba dalam setelah. Sekejap mata dan menghantam perisai energi besar. Dengan ledakan keras, perisai energi langsung hancur. Ini tidak mungkin. Mata Ye Yong Li hampir keluar dari rongganya. Dia tidak percaya bahwa pertahanan sekuat itu tidak dapat menahan pukulan Feng Wuchen. Ledakan. Uff. Saat perisai energi pecah, tinju tirani mendarat di tubuh Ye Yong Li. Sekali lagi, Ye Yong Li memuntahkan setegup darah. Tubuhnya melesat seperti bola meriam. Kekuatan tinju ilahi naga pembakar surga jauh di atas seni abadi. Kekuatannya yang mengerikan telah melukai Ye Yong Li. Huff. Tidak bisa bertahan lagi. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Di saat yang sama, tangan kanannya telah menggenggam pedang Dewa Naga. Desir. 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 Feng Wuchen sekali lagi menggunakan teknik gerakannya yang kuat. Dengan pedang Dewa Naga di tangannya, dia melesat secepat kilat. Kamu Yong Li. Pergi ke neraka. Feng Wuchen tiba dalam sekejap. Sambil meraung, dia meninju dada Ye Yong Li lagi. Kekuatan tirani sekali lagi membuat Ye Yong Li terbang. Desir. Ledakan. Tubuh Ye Yong Li yang terluka parah berubah menjadi garis hitam dan menghantam gunung yang mengjulang tinggi di kejauhan. Sebuah kawah besar muncul di gunung itu, dan dipenuhi retakan. Dampaknya menyebabkan seluruh gunung berguncang. Desir. Tubuh Feng Wuchen bersinar. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya. Tidak baik. Hati Ye Yong Li dipenuhi ketakutan. Desir. Ledakan. 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 Feng Wuchen melesat seperti kilat. Pedang Dewa Naga menembus jantung Ye Yong Li. Ekspresi Ye Yong Li berubah. Kekuatan tirani membawa Ye Yong Li melewati gunung demi gunung. Akhirnya, dia mendarat di tengah jalan di gunung lain. Seluruh tubuh Ye Yong Li telah tenggelam ke dalam gunung. Ye Yong Li terluka parah. Tidak mungkin dia bisa menghindari pedang Feng Wuchen. Ini tidak mungkin, komandan ini, bagaimana aku bisa kalah dari Raja Surgawi, tahap akhir. Ye Yong Li dipenuhi rasa takut dan putus asa. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Pergi dan temui Raja Yama. Feng Wuchen perlahan mengeluarkan pedang Dewa Naga. Pedang Feng Wuchen menusuk jantung Ye Yong Li. Ye Yong Li sudah mati. Komandan Istana Dewa Bulan, Ye Yong Li, adalah Raja Surgawi tingkat menengah. Dia sangat kuat. Jika bukan karena Feng Wuchen memiliki artefak ilahi, dia tidak akan mampu mengalahkan Ye Yong Li. Dapat dikatakan bahwa Feng Wuchen telah memenangkan pertarungan ini, dengan akalnya. Pertama, dia menggunakan api hitam untuk menelan kekuatan Ye Yong Li, melemahkannya. Kemudian, dia menggunakan Pagoda Sembilan Kosmos untuk menekannya. Akhirnya, dia menggunakan jurus pamungkasnya untuk membunuh Ye Yong Li. Dalam pertempuran sengit ini, Feng Wuchen telah menggunakan semua yang dimilikinya. Meski bukan kemenangan gemilang, Feng Wuchen tetap bisa bangga bisa melawan seseorang yang berada satu tingkat di atasnya. Biarkan orang-orang istana Dewa Bulan datang dan mengambil mayatmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Wajah pucatnya membentuk senyuman dingin. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan menyimpan semua artefak ilahi ke dalam tubuhnya. Feng Wuchen juga telah menggunakan lebih dari setengah kekuatannya. Wajahnya sangat pucat. Jika kita benar-benar bertarung, Raja Langit Tingkat Menengah bukanlah tandinganku, Raja Langit Tingkat Akhir. Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum dingin. Dan Sekte Liuli, saat aku menerobos ke alam Raja Surgawi, itu akan menjadi hari kehancuranmu. Feng Wuchen berkata dengan galak, matanya bersinar dengan aura pembunuh. Saat dia berbicara, Feng Wuchen mengambil cincin penyimpanan Ye Yong Li dan pergi. Dengan banyaknya penjaga yang melarikan diri, berita itu pasti menyebar dengan cepat. Feng Wuchen harus mencari tempat lain yang aman untuk bercocok tanam. Tuan Istana, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi. Di Aula Utama Istana Dewa Bulan, seorang penjaga bergegas ke Aula untuk melapor. Qiyu Kingshan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Melapor kepada Ketua Istana, Feng Ying membunuh banyak pengawal kita. Tiga Raja Surgawi tahap awal dibunuh oleh Feng Ying dalam satu gerakan. Sekarang, hanya Panglima Utama yang bertarung dengan Feng Ying. Kata penjaga itu dengan ketakutan. Apa, saat dia mendengar ini, ekspresi Qiyu Kingshan berubah. Dia tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan tidak percaya, dia membunuh tiga Raja Surgawi tahap awal dalam satu gerakan. Qiyu Kingshan dan para tetua lainnya tercengang. 1164. Selamat kepada Nyonya Muda karena telah menerobos ke alam Raja Surga. Di Istana Megah di Istana Dewa Bulan, beberapa pelayan berlutut dengan hormat. Aura yang kuat keluar dari istana dengan aura yang agung. Aura ini milik Nyonya Muda Istana Dewa Bulan, Qi Yue. Qi Yue telah berhasil menerobos ke alam Raja Surga. Nyonya Muda telah menerobos ke alam Raja Surga. Dia memang seorang jenius di Istana Dewa Bulan. Menakjubkan. Aura yang sangat kuat. Nyonya Muda telah menerobos. Cepat lapor ke penguasa istana. Selamat kepada Nyonya Muda karena telah menerobos ke alam Raja Surga. Para penjaga Istana Dewa Bulan sangat bersemangat dan bersemangat. Di saat yang sama, ada sedikit ketakutan. Dengan kekuatanku saat ini, menghadapi Feng Ying jelas bukan masalah. Qi Yue perlahan keluar dari istana dengan senyum bangga di wajahnya yang menawan. Dia memiliki sikap superior. Apakah kamu menangkap Feng Ying? Di luar istana, Qi Yue bertanya kepada seorang penjaga. Nyonya Muda, pemimpinnya baru saja kembali dan melapor kepada penguasa istana di Aula Utama. Seharusnya ada berita. Penjaga itu melaporkan dengan hormat dengan sedikit rasa takut. Semua orang di Istana Dewa Bulan mengetahui temperamen Qi Yue dan sangat takut padanya. Sangat bagus. Saya ingin bertarung dengannya lagi. Saya ingin melumpuhkannya secara pribadi. Qi Yue berkata dengan garang. Mata indahnya berkedip dengan aura pembunuh. Merasakan aura pembunuh Qi Yue, para penjaga ketakutan. Mereka takut Qi Yue akan melampiaskan kemarahannya pada mereka. Untungnya, Qi Yue tidak menyerah. Sebaliknya, dia berjalan menuju istana utama. Para penjaga merasa lega. Ketika Qi Yue baru saja memasuki Aula Utama, dia kebetulan mendengar laporan pemimpin penjaga. Seketika membunuh tiga ahli rilem kerajaan surga tahap awal, Qi Yue terkejut. Dia segera bertanya dengan rasa ingin tahu, Ayah, apa maksudmu dengan langsung membunuh tiga Raja Langit? Siapa yang kamu bicarakan? Feng Ying. Qi Yue King Shan mengerutkan kening. Apa? Dia bisa langsung membunuh tiga Raja Langit tahap awal. Wajah menawan Qi Yue berubah. Dia sangat terkejut. Qi Yue awalnya berpikir bahwa setelah menerobos ke alam raja surga, dia bisa menghancurkan Feng Wuchen dan melampiaskan amarahnya. Dia tidak menyangka Feng Wuchen akan langsung membunuh tiga ahli alam raja surga. Dia juga menerobos ke alam raja surga. Qi Yue dengan cepat bertanya. Qi Yue King Shan menggelengkan kepalanya dan berkata, Belum. Dia masih berada di tahap akhir alam raja surgawi. Panggung raja surgawi akhir, wajah cantik Qi Yue berubah lagi, dan hatinya bergetar. Melihat ini, dia menjadi kaku dan berkata, bagaimana ini mungkin? Dia hanya berada pada tahap akhir dari tahap raja surgawi, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Seorang seniman bela diri rilem raja surgawi tahap akhir langsung membunuh tiga raja surga tahap awal. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Qi Yue baru saja menerobos ke alam raja langit, tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa langsung membunuh tiga raja langit. Qi Yue benar-benar tidak tahu dari mana Feng Wu Chen mendapatkan kekuatan yang begitu menakutkan. Qi Yu King Shan berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan Win Shadow memang tidak sederhana. Bahkan di seluruh alam surga, tidak ada orang kedua yang memiliki kekuatan tempur sekuat itu di tahap akhir alam raja surgawi. Seorang ahli alam raja surgawi tahap akhir yang membunuh seorang ahli raja langit sudah merupakan eksistensi yang menantang surga, apalagi membunuh tiga raja langit dalam sekejap. Ye Yong Li mungkin tidak bisa menangkap Win Shadow dan segera menuju ke gunung dunia bawah misterius. Qi Yu King Shan mengerutkan kening, merasa agak khawatir. Namun, ketika mereka tiba di puncak gunung dekat gunung dunia bawah misterius, pertempuran telah berakhir. Apakah mereka semua dibunuh oleh Win Shadow? Melihat banyaknya mayat di puncak gunung, wajah Qi Yue dipenuhi dengan keterkejutan. Ya, mereka semua dibunuh oleh Win Shadow. Saat itu, dia menggunakan teknik mengerikan yang menelan banyak orang. Kami kehilangan 4.000 orang, dan hanya sedikit lebih dari 1.000 yang selamat. Salah satu penjaga berkata dengan ngeri. Mengingat pemandangan mengerikan saat itu, penjaga itu masih gemetar ketakutan. Wajah Qi Yu King Shan sangat jelek. Ada begitu banyak mayat, dan banyak dari mereka adalah penjaga Istana Dewa Bulan. Pertempuran telah usai, tapi Pang Lima Besar belum kembali ke Istana Dewa Bulan. Mungkinkah terjadi sesuatu? Salah satu tetua mengerutkan kening dan tampak khawatir. Penatua lainnya berkata, pertempuran yang begitu intens, sepertinya ini adalah pertarungan antara Win Shadow dan Ye Yong Li. Namun saat mereka mengikuti jejak pertempuran tersebut, mereka melihat sosok familiar di tengah puncak gunung batu raksasa tak jauh dari situ. Tuan Istana, itu Pang Lima Besar. Pemimpin penjaga tiba-tiba berseru, dan matanya membelalak ngeri, Pang Lima Besar sudah mati. Pang Lima Besar, ekspresi Qi Yu King Shan dan ketiga tetua berubah drastis, dan mereka segera bergegas mendekat. Itu, itu tidak mungkin. Win Shadow tidak bisa membunuh Pang Lima Besar. Qi Yue tercengang, dan hatinya dipenuhi rasa ngeri dan tidak percaya. Ye Yong Li berada di tahap tengah alam Raja Langit, dan kekuatannya begitu kuat sehingga Raja Langit tahap awal tidak bisa mengalahkannya. Kematian Ye Yong Li terlalu mengerikan untuk dilihat. Jantungnya tertusuk, dan seluruh tubuhnya terkubur di batu raksasa, berlumuran darah. Tidak masuk akal, beraninya kamu membunuh Pang Lima Besar Istana Dewa Bulan. Bayangan angin, istana ini tidak akan pernah memaafkanmu. Qi Yu King Shan sangat marah dan tiba-tiba meraung. Wajahnya dipenuhi urat biru, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Win Shadow baru berada di tahap akhir dari alam Raja Langit. Bahkan jika dia bisa membunuh Raja Langit tahap awal, mustahil baginya untuk membunuh Pang Lima Besar. Aku khawatir hal itu dilakukan oleh pembunuh lain dari alam Raja Langit. Paviliun Bayangan Langit, seorang penatua mengerutkan kening dan menebak. Dia lebih suka percaya bahwa itu adalah pembunuh lain selain Win Shadow. Jika benar Win Shadow yang membunuh Ye Yong Li, itu terlalu menakutkan. Konsep macam apa yang dimaksud dengan alam Raja Langit tahap akhir yang membunuh Raja Langit tingkat menengah? Seberapa mengerikankah hal itu? Tidak ada yang bisa membayangkan. Berikan perintah istana ini. Tangkap bayangan angin dengan sekuat tenaga. Siapapun yang bisa menangkap Win Shadow akan diberi hadiah 50 juta batu roh surga. Kiyu Kingshan berteriak dengan marah. Begitu banyak penjaga istana Dewa Bulan telah meninggal, dan Kiyu Kingshan sudah sangat marah. Sekarang bahkan Ye Yong Li terbunuh, kemarahan Kiyu Kingshan akhirnya meledak. 50 juta batu roh surga sudah cukup untuk membuat banyak penggarap menjadi gila. Setelah berita itu menyebar, ibu kota roh menjadi gempar, dan ada gelombang besar orang yang mengejar Win Shadow. Di lantai pertama pagoda kosmos sembilan kali lipat, Feng Wuchen muncul begitu saja. Kakak Feng, kamu baik-baik saja. Tian Lan dengan cepat bertanya, wajahnya yang cantik dipenuhi kekhawatiran. Feng Wuchen tidak terluka sama sekali. Tidak, harus dikatakan bahwa dia telah pulih sepenuhnya. Hanya saja dia berlumuran darah. Saya baik-baik saja. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Saudara Feng, bagaimana situasi di luar? Tian Zhong bertanya. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Itu bagus. Tian Zhong menghela nafas lega. Tian Zhong dan Tian Lan tidak mengetahui situasi di luar. Kalau tidak, rahang mereka akan ternganga. Kakak Feng, aku minta maaf. Jika bukan karena aku, kakak Feng tidak akan ditemukan oleh Istana Dewa Bulan dan Sekte Liuli. Tian Lan menyalahkan dirinya sendiri dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Jangan salahkan dirimu sendiri. Tapi sekarang masih sangat berbahaya. Para ahli Istana Dewa Bulan akan menyusul kapan saja. Jika Istana Dewa Bulan tahu bahwa murid-murid Sekte Surgawi bersamaku, Sekte Surgawi pasti akan terlibat. Konsekuensinya akan menjadi sangat serius. Jadi, kamu harus segera kembali. Petik 2. Saudara Feng benar. Jika kami tetap di sini, kami akan menjadi beban baginya. Kata Tian Zhong. 1165. Setelah Sky Mis dan Tian Zhong pergi, Feng Wuchen segera memasuki kondisi kultivasi. Beberapa hari kemudian, saat Feng Wuchen mulai berkultivasi, berita tersebut mulai menyebar dengan cepat. Hanya dalam beberapa hari, seluruh ibu kota roh dihebohkan dengan berita tersebut. Sekte Liuli kaget dan ketakutan, dan semua kekuatan di spirit kapitel terkejut. Istana Dewa Bulan dan Sekte Liuli memiliki hampir 4.000 penjaga, termasuk Ye Yongli dan 3 Raja Surgawi. Itu adalah barisan yang kuat. Namun, barisan seperti itu dibantai oleh seorang pembunuh bernama Feng Ying. Tiga Raja Surgawi terbunuh dalam hitungan detik, ribuan penjaga tewas, dan lebih dari seribu penjaga melarikan diri ketakutan. Apakah alam Raja Surgawi tahap akhir benar-benar menakutkan? Tiga Raja Surgawi terbunuh dalam hitungan detik. Saya tidak percaya, tidak mungkin, pakar rilem Raja Surgawi tahap akhir tidak memiliki kekuatan ini. Feng Ying membunuh tetua agung dari Sekte Liuli, yang berarti dia sudah memiliki kekuatan seorang Raja Surgawi. Sekarang, dia telah membunuh begitu banyak orang. Tidak heran dia adalah seorang pembunuh di pavilion Bayangan Langit. Komandan Agung Istana Dewa Bulan Ye Yong Li juga terbunuh. Saya khawatir hanya Feng Ying. Semua kekuatan di spirit kapitel dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Bagaimanapun, Feng Ying hanya berada di alam Raja Surgawi tahap akhir. Yang membuat mereka semakin ketakutan adalah kematian Ye Yong Li sepertinya adalah kematian Feng Wuchen. Seorang ahli alam Raja Surgawi tahap akhir membunuh Raja Surgawi tahap menengah. Mereka terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Kemana pun mereka pergi, mereka akan mendengar tentang pembantaian Feng Ying. Pembantaian Feng Ying langsung membuat Feng Wuchen menjadi berita utama di spirit kapitel. Ketenaran Feng Ying mengguncang seluruh ibu kota roh, dan dia menjadi salah satu pembunuh paling terkenal. Feng Ying adalah pembunuh Rilem Raja Surgawi yang paling menakutkan di Sky Shadow Pavilion. Namun, hadiah 50 juta batu roh surga dari Istana Dewa Bulan sudah cukup untuk menggoda banyak penggarap kuat. Pada saat yang sama, mereka ingin menguji kekuatan Feng Ying dan melihat apakah dia benar-benar kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada satupun ahli yang mengejar Feng Wuchen yang mengetahui kabar apapun tentang Feng Wuchen. Istana Dewa Bulan dan Sekte Liuli mengirimkan sejumlah besar penjaga, tetapi masih belum ada hasil. Namun, mereka tidak tahu bahwa Feng Wuchen telah bersembunyi di pengasingan di Gunung Suanming. Istana Roh Kaisar Surgawi, Penjara Bawah Tanah Tian Ming dan Zui Yue dikurung di penjara, tangan dan kaki mereka diikat dengan rantai. Luka mereka belum pulih, dan aura mereka lemah. Dapat dikatakan bahwa mereka berada di ambang kematian. Tian Ming, sudah setengah bulan, dan masih belum ada pergerakan dari Pavilion Sky Shadow. Sepertinya Ying tidak peduli dengan hidupmu. Di matanya, kristal itu jauh lebih penting daripada hidupmu. Gu Xing Feng mencibir-mencibir dan mencibir, dengan mengejek, dia menatap Tian. Dengan mengejek, dia melihat. Apakah itu dia? Dia Yue ke Yue, Yue Yue, dia milik Yue, Yue Yue, dari. Namun, Tian Ming tidak khawatir karena dia tahu selama kristal itu tidak jatuh ke tangan Kaisar Roh, dia dan Zui Yue tidak akan mati. Mereka hanya akan menderita sedikit. Sedikit penderitaan ini tidak berarti apa-apa bagi seorang pembunuh. Melihat Tian Ming tidak mengatakan apa-apa, Gu Xing Feng melanjutkan, ngomong-ngomong, izinkan saya memberi tahu Anda kabar baik. Win Shadow membantai ribuan penjaga dari Sekte Li Uli dan Istana Dewa Bulan Sendirian. Dikatakan bahwa dia bahkan membunuh tiga Raja Langit. Bahkan Ye Yong Li dibunuh olehnya. Mendengar ini, kulit pucat muncaser tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Seluruh tubuhnya gemetar. Membunuh tiga Raja Surgawi, dan membunuh Ye Yong Li. Apakah Win Shadow menerobos ke Raja Surgawi? Tidak mungkin, dia baru saja menerobos ke alam Raja Surgawi. Tidak mungkin. Tapi bagaimana dia bisa membunuh Ye Yong Li dengan kekuatannya? Zui Yue terkejut. Apakah kamu tidak terkejut? Sejujurnya, saya juga menganggapnya sulit dipercaya. Seorang ahli tahap akhir dari alam Raja Surgawi membunuh tiga Raja Surgawi dan seorang Raja Surgawi tingkat menengah. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di alam surga, tetapi Win Shadow yang melakukannya. Sekarang, Istana Dewa Bulan dan Sekte Li Uli mengejarnya ke seluruh alam roh, tapi tidak ada kabar. Gu Xing Feng tersenyum. Bukankah kamu selalu tidak kompeten? Suara lemah Tian Ming terdengar mengejek. Win Shadow bersembunyi di Sky Shadow Pavilion dan tidak berani keluar. Bagaimana mungkin kekuatan utama alam roh berani menjadi musuh Sky Shadow Pavilion? Tanpa perintah penguasa langit, Kaisar Roh tidak akan berani melakukan apapun padamu. Jika tidak, pavilion bayangan langit pasti sudah lama hancur. Gu Xing Feng mencibir dan menatap Tian Ming dengan jijik. Apakah begitu? Wajah pucat Tian Ming menunjukkan cibiran menghina. Gu Xing Feng berkata dengan dingin, kabar baik berakhir di sini. Kesabaranku terbatas. Dalam setengah bulan, jika Sado Sol masih mengirim orang untuk bertukar, jangan salahkan aku karena tidak menepati janjiku. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk hidup. Jauh di dalam gunung Swan Ming, lantai lima pagoda sembilan kosmos. Feng Wuchen berkultivasi dengan gila-gilaan. Sudah sebulan sejak dia menutup diri. Aura mengerikannya telah mencapai puncak alam Raja Surgawi. Batu pemakan roh emas ungu dan sejumlah besar energi murni telah dimurnikan dan diserap oleh Feng Wuchen. Namun, setelah berkultivasi dengan gila-gilaan selama sebulan, Feng Wuchen masih tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos ke alam Dewa Surgawi. Dengan lusinan avatar roh esensi dan gambar kehidupan mengambang jalan Surgawi, Feng Wuchen masih belum menerobos ke alam Dewa Surgawi. Ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi. Energi yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi terlalu besar. Hah! Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam dan membuka matanya sedikit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak mudah untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi. Namun, saya harus mengambil risiko. Saya harus menerobos ke alam Dewa Surgawi. Feng Wuchen telah memenuhi persyaratan untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi. Dia hanya khawatir dia tidak punya cukup energi. Namun, untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi, Feng Wuchen harus bertaruh. Berdengung. Dia mengeluarkan armor kilin dan sarung tangan Dewa Naga. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan ilahi jalan Surgawi dan api gagak. Segera setelah itu, dia mengaktifkan 10 kekuatan kuno. Kekuatan mengerikan mengguncang tingkat kelima, dan gelombang udara menyapu dengan liar. Feng Wuchen memadatkan kekuatan terkuat dalam satu tarikan napas dan dengan gila-gilaan menggabungkan kekuatan menakutkan ini. Feng Wuchen berencana menerobos ke alam Dewa Surgawi dalam sekali jalan. Saya harus berhasil. Dia sedikit gugup, dan matanya berkilat tajam. Feng Wuchen segera mengendalikan kekuatan yang sangat menakutkan ini dan dengan ganas menyerang penghalang alam Dewa Surgawi. Ledakan. Off. Kekuatan yang sangat menakutkan bertabrakan dengan penghalang dan meledak. Feng Wuchen segera memuntahkan seteguk darah, tetapi penghalang itu tidak bergerak sama sekali. Apa, bagaimana ini mungkin? Aku bahkan tidak bisa memindahkan penghalangnya. Feng Wuchen terkejut dan matanya membelalak. Ini hanya mencari kematian. Retakan. Namun, saat Feng Wuchen panik dan khawatir, penghalang yang tidak bergerak sama sekali dengan cepat tertutup retakan. Akhirnya, dengan retakan, langsung pecah. 1166. Kekuatan alam Raja Langit memancar keluar dengan gila-gilaan. Aura Feng Wuchen melonjak dengan cepat, dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Kombinasi kekuatan ilahi dao surga dan sepuluh kekuatan kuno memang menakutkan. Itu benar-benar membuatku bisa menembus penghalang dalam sekali jalan. Feng Wuchen sangat gembira, dan senyum gembira di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Setelah menerobos ke alam Raja Surga, meridian Feng Wuchen meluas, dan kekuatannya meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Dapat dikatakan bahwa seluruh aspek tubuhnya telah meningkat pesat. Kekuatan Raja Langit sungguh luar biasa, kata Feng Wuchen penuh semangat. Dia tidak sabar untuk mencoba kekuatan yang melonjak ini. Raja Langit adalah simbol ahli alam surga. Setelah berkultivasi dengan gila-gilaan, Feng Wuchen akhirnya melangkah ke alam Raja Surga dan menjadi salah satu seniman bela diri tangguh di wilayah surga. Hanya ahli rilem kerajaan surga yang bisa disebut ahli. Sambil berpikir, Feng Wuchen segera keluar dari Pagoda Sembilan Kosmos. Saat ini, luka Feng Wuchen telah pulih sepenuhnya. Dia mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Ah! Berdengung. Sesaat kemudian, Feng Wuchen tiba-tiba meraung dan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Cahaya keemasan terang meledak, dan gunung tempat Feng Wuchen berada berguncang hebat dan runtuh. Gelombang udara yang sangat mengerikan menyapu seperti badai. Lautan awan di langit tersebar, dan ruang angkasa berjatuhan seperti gelombang kemarahan. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Dalam beberapa detik, puncak gunung yang megah itu telah runtuh seluruhnya. Kekuatan yang kuat itu berkali-kali lebih kuat dari sebelum Feng Wuchen menerobos. Kekuatan Raja Langit benar-benar membuat orang merasa sangat bersemangat. Feng Wuchen sangat bersemangat. Alam Raja Surga membuat Feng Wuchen merasakan kenikmatan kekuatan yang kuat. Desir. Ledakan. Detik berikutnya, sosok Feng Wuchen tiba-tiba muncul di depan gunung yang megah. Dia meninjunya, dan terjadi ledakan keras. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan seluruh gunung menjadi berkeping-keping. Kekuatan pukulan bisa menghancurkan gunung besar. Jelas sekali betapa menakutkannya kekuatan itu. Kekuatan tinjuku cukup untuk membunuh Raja Langit tahap awal. Seperti yang diharapkan dari kekuatan ilahi Dau Surgawi yang terkuat. Setelah menerobos ke alam Raja Surga, kekuatan ilahi Dau Surgawi sebenarnya sekuat ini. Feng Wuchen sangat terkejut sekaligus gembira. Kekuatan-kekuatan ilahi hukum Surgawi menjadi lebih menakutkan seiring dengan meningkatnya budidaya Feng Wuchen. Melangkah ke alam Raja Surga membuat Feng Wuchen semakin percaya diri. Feng Wuchen, yang berada di tahap akhir alam Raja Surgawi, sudah memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Sekarang dia telah menerobos ke alam Raja Surga, kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. Sekte Liuli, Feng Wuchen mengepalkan tinjunya dan menyipitkan matanya, memancarkan aura pembunuh yang sangat mengerikan. Setelah Feng Wuchen menerobos ke alam Raja Surga, hal pertama yang harus dia lakukan adalah melenyapkan Sekte Liuli. Istana Roh Kaisar Ilahi adalah pelakunya, tetapi budidaya Feng Wuchen saat ini tidak cukup untuk bersaing dengan Istana Kaisar Roh Ilahi. Dia hanya bisa menghancurkan Sekte Liuli terlebih dahulu. Megres para dewa, saya tidak pernah memikirkan dia. Feng Wuchen mengertakan gigi dan berkata dengan keras. Untungnya, kakak Tianming dan Zuyue ada di tangan Gusing Feng, tapi kristal itu ada bersamaku. Mereka seharusnya tidak berada dalam bahaya, gumam Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka. Ledakan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Feng Wuchen tiba-tiba menginjak tanah. Terjadi ledakan keras, dan kekuatan sombong mengguncang gunung dan membuat lubang besar. Sosok Feng Wuchen telah menghilang ke langit. Setelah menerobos ke alam Raja Surga, kecepatan Feng Wuchen tidak diragukan lagi lebih menakutkan. Pada saat ini, Feng Wuchen sedang terbang menuju Sekte Liuli. Dia sangat cepat sehingga hanya garis hitam yang terlihat berkedip. Tidak mungkin melihat sosok Feng Wuchen dengan jelas. Sekte Liuli masih belum mengetahui bahwa bencana mulai menimpa. Dalam waktu kurang dari satu jam, Feng Wuchen telah tiba di gunung tempat Sekte Liuli berada. Aura mengerikan dan aura pembunuh yang menusuk tulang tanpa ampun menekan Sekte Liuli. Aura yang mematikan, itu adalah ahli Raja Surga. Sungguh, aura yang menakutkan, cepat lapor ke Sekte Patriark, ada serangan musuh. Merasakan aura dan aura pembunuh yang mengerikan, murid-murid Sekte Liuli menjadi panik. Di aula utama Sekte Liuli, Patriark Sekte Liuli dan kedua tetua memasang ekspresi yang sangat serius. Mereka juga merasakan aura pembunuh yang mengerikan. Orang ini jelas datang untuk Sekte Liuli. Tetua kedua berkata dengan suara yang dalam dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Dia berada di tahap awal alam Raja Langit, tetapi auranya sangat tidak biasa. Orang ini tidak sederhana. Tetua ketiga mengerutkan kening. Aura ini sangat familiar, tapi menjadi lebih kuat. Dia adalah Feng Ying. Patriark Sekte Liuli berkata dengan suara suram dan segera keluar dari aula utama. Apa? Feng Ying? Dia menerobos ke alam Raja Surga. Wajah kedua tetua berubah drastis. Karena itu adalah Feng Ying, dia tentu saja ada di sini untuk membalas dendam. Desir Di langit di atas Sekte Liuli, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Itu adalah pembunuh Sky Shadow Pavilion, Feng Ying. Feng Ying dari Pavilion Bayangan Langit. Feng Ying, itu Feng Ying. Dia telah menerobos ke alam Raja Surga. Sekte Patriark, lebih tua, Feng Ying di sini untuk membalas dendam. Saat mereka melihat Feng Wuchen, murid Sekte Liuli semakin panik seolah-olah mereka melihat setan. Bagi mereka, Feng Ying dari Sky Shadow Pavilion memang iblis. Berita tentang Feng Wuchen yang membantai ribuan penjaga Sekte Liuli dan Istana Dewa Bulan, langsung membunuh tiga Raja Langit, dan membunuh Ye Yongli telah menyebar ke seluruh ibu kota roh dan bahkan seluruh wilayah roh. Alam Raja Surgawi tahap akhir sudah sangat menakutkan, belum lagi Feng Wuchen telah menerobos ke alam Raja Surga. Tak seorang pun di Sekte Liuli yang tahu betapa menakutkannya Feng Wuchen setelah menerobos ke alam Raja Surga. Feng Ying, kamu telah bersembunyi begitu lama, jadi kamu menerobos ke alam Raja Surga. Di depan Istana, Patriark Sekte Liuli muncul dan menatap Feng Wuchen dengan mata dingin. Feng Wuchen menatap Patriark Sekte Liuli dengan mata yang sangat dingin. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak lagi saat dia berkata dengan dingin, Hari ini, semua orang di Sekte Liuli harus mati. Sekte Liuli bukanlah tempat bagimu untuk berperilaku kejam. Patriark Sekte Liuli menjawab dengan tegastan parasa takut di wajahnya. Dibandingkan dengan Ye Yongli, apakah kamu lebih kuat dari dia? Feng Wuchen bertanya dengan dingin sambil perlahan mendarat di alun-alun Sekte Liuli. Dia benar-benar membunuh Ye Yongli. Para murid Liuli Sekte menjadi semakin ketakutan ketika wajah mereka menjadi pucat. Anda dapat mencoba, Patriark Sekte Liuli sedikit mencibir. Hati-hati, Sekte Patriark, anak ini tidak sederhana. Penatua kedua memperingatkan dengan suara rendah saat hatinya bergetar ketakutan. Aura yang dikeluarkan Feng Wuchen, tekanan sombong itu, benar-benar membuat mereka gemetar ketakutan. Sekte Patriark, biarkan Pak Tua menguji kekuatannya dulu. Penatua ketiga mengerutkan kening saat dia sepenuhnya mengaktifkan esensi surga dari alam Raja Surga. Aura ganas tersapu dengan hebat. Menghadapi Feng Wuchen, Tetua ketiga tidak berani meremehkannya dan harus berusaha sekuat tenaga. Ledakan. Sosok tetua ketiga tiba-tiba meledak secepat kilat saat dia melayangkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Ledakan. Deng. Dengungan. Dalam sekejap, kedua telapak tangan berbenturan dengan keras, dan ledakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh Sekte Liuli. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan retakan seperti jaring laba-laba muncul di dasar alun-alun. Kekuatan tetua ketiga bahkan tidak bisa menggoyahkan Feng Wuchen sama sekali. Menghancurkan. Kekuatan kekosongan langsung diaktifkan. Feng Wuchen berteriak dingin saat kekuatan kehampaan yang sombong menyebar. 1167. Keheningan yang mematikan. Sekte Liuli terdiam. Tetua ketiga Sekte Liuli langsung berubah menjadi abu. Ribuan murid Liuli Sekte ketakutan dan tercengang. Ekspresi guru Sekte Liuli menjadi kaku karena tidak percaya. Apa? Kekuatan macam apa itu? Itu mengubah Tetua ketiga menjadi abu dalam sekejap. Sekte Master Liuli berseru dengan wajah ngeri. Dia sangat terkejut, dan suaranya sedikit bergetar. Saat Master Sekte Liuli memecah kesunyian, murid-murid Sekte Liuli langsung menjadi gempar. Ketiga, Tetua ketiga langsung dibunuh olehnya. Terlalu menakutkan. Kekuatan Win Sado terlalu menakutkan. Aku, aku tidak salah melihatnya, kan? Penatua ketiga langsung berubah menjadi abu. Murid Liuli Sekte sangat ketakutan. Mereka tidak berdaya karena banyak dari mereka yang langsung roboh ke tanah. Mereka hanya mendengar bahwa Feng Wuchen membunuh tiga Raja Langit dalam sekejap, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tahu betapa menakutkannya itu. Feng Wuchen berjalan selangkah demi selangkah. Murid Liuli Sekte mundur ketakutan. Jantung mereka berdebar kencang tanpa henti, dan tidak ada yang berani bergegas. Tetua kedua, cepat bawa mereka pergi. Cepat pergi. Master Sekte Liuli tiba-tiba berteriak dan memberi isyarat kepada murid-murid Sekte Liuli untuk melarikan diri. Kekuatan Feng Wuchen terlalu kuat, dan Master Sekte Liuli tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menghadapi Feng Wuchen. Terlebih lagi, dia merasakan tekanan yang sangat kuat. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasinya. Master Sekte Liuli hanya bisa meminta murid-murid Sekte Liuli untuk melarikan diri. Sekte Master, bagaimana denganmu? Penatua kedua bertanya dengan cemas. Aku akan menghentikannya. Kalian cepat pergi. Master Sekte Liuli berkata dengan suara yang dalam sambil menatap Feng Wuchen yang mendekat selangkah demi selangkah. Cepat pergi. Teriak tetua kedua, menghadapi Winsado yang menakutkan, dia juga sangat ketakutan. Murid Liuli Sekte melarikan diri dengan panik, dan tidak ada yang berani tinggal. Ku bilang, semua orang di Sekte Liuli harus mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil mengaktifkan kekuatan waktu. Feng Wuchen tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan waktu yang dahsyat menyapu dengan cepat. Murid Liuli Sekte semuanya terjebak, dan kecepatan mereka langsung berkurang puluhan kali lipat. Apa? Apa yang terjadi? Bisakah dia mengendalikan kecepatan orang lain? Melihat pemandangan ini, Guru Sekte Liuli terkejut. Dia tidak bisa menjelaskan pemandangan aneh ini sama sekali. Desir. Sambil merasa ngeri, Master Sekte Liuli buru-buru terbang ke langit, takut dia akan terjebak di dalamnya. Dalam sekejap mata, ribuan murid Sekte Liuli, termasuk tetua kedua, semuanya disegel oleh kekuatan waktu. Gerakan semua orang sangat lambat. Kekuatan macam apa ini? Master Sekte Liuli tercengang. Kepanikan di hatinya langsung meningkat beberapa kali lipat. Desir. Desir. Ci. 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 Saat ini, Feng Wuchen telah mengeluarkan belatinya dan memulai pembantaian gila-gilaan. Cahaya kemasan menyala terus-menerus, dan kecepatannya sangat menakutkan. Kemanapun dia lewat, murid-murid Sekte Liuli semuanya disayat di tenggorokan, dan darah muncrat satu demi satu. Bayangan angin, hentikan. Master Sekte Liuli tiba-tiba terbangun dan meraung ke arah Feng Wuchen. Desir. Ci. Feng Wuchen sepertinya tidak mendengarnya. Dia sudah melesat ke depan tetua kedua dan dengan cara yang sama menyayat tenggorokannya. Tetua kedua Raja Langit tahap awal bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Penatua kedua, Guru Sekte Liuli terkejut dan sangat marah. Wajahnya langsung berubah seram saat dia mengertakkan gigi dan meraung. Bayangan angin. Bang. Master Sekte Liuli menginjak kehampaan, dan terjadi ledakan saat dia terjun dengan cepat. Telapak Tangan Kemarahan Surga Ketiga Setelah memasukkan belati ke dalam ring penyimpanan, Feng Wuchen tiba-tiba berteriak dan meledakkan telapak tangannya. Jejak telapak tangan emas yang sangat kejam melesat ke langit, dan serangannya cepat dan ganas. Merusak. Ledakan. Berdengung. Master Sekte Liuli meraung dan memadatkan kekuatan mengerikan di telapak tangannya. Dia langsung menghancurkan cetakan telapak tangannya. Terjadi ledakan saat kekuatan kekerasan langsung menghancurkan telapak tangan Feng Wuchen. Ruang di sekitarnya bergetar dan bergemuruh. Kekuatan Ilahi Surga Dao segera diaktifkan. Feng Wuchen bergegas ke langit dengan aura mengerikan. Ayo. Guru Sekte Liuli berteriak dan memadatkan esensi surga di tinjunya dengan seluruh kekuatannya. Tinjunya meledak dengan cahaya biru dan dipenuhi dengan kekuatan yang menyesatkan dan menakutkan. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, keduanya bentrok sengit dengan tinju. Terjadi ledakan saat kekuatan tumbukan menyapu dengan tidak hati-hati, menyebabkan kekosongan dalam radius 3 km bergetar hebat. Dalam tabrakan langsung yang sengit, keduanya berimbang. Kekuatan Win Sado memang tidak sederhana. Dia sebenarnya mampu bersaing dengan Master Sekte ini. Terlebih lagi, dia menggunakan kekuatan suci yang belum pernah dilihat oleh Master Sekte ini sebelumnya. Dia adalah anggota ras dewa. Guru Sekte Liuli diam-diam terkejut karena dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan tirani Feng Wuchen. Hanya dengan mengandalkan kekuatan ilahi surga Dao, dia mampu bersaing dengan Raja Surga tingkat menengah. Setelah menerobos ke alam Raja Surga, kekuatan ilahi surga Dao benar-benar menjadi sangat kuat. Feng Wuchen tercengang dan diam-diam gembira. Sebelum menerobos ke alam Raja Surga, jika Feng Wuchen ingin bertarung dengan seseorang yang levelnya lebih tinggi, dia harus mengeluarkan artefak ilahi. Tapi sekarang, hanya dengan mengandalkan kekuatan ilahi surga Dao, dia mampu bertarung dengan seseorang yang levelnya lebih tinggi. Jika aku berusaha sekuat tenaga, aku seharusnya bisa bersaing dengan Raja Langit tahap akhir. Feng Wuchen semakin yakin dengan kekuatannya sendiri. Setelah tabrakan sengit, Master Sekte Liuli menindak lanjutinya dengan sapuan kakinya. Serangannya sangat ganas dan ganas. Feng Wuchen memblokir dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya dengan cepat menekan tenggorokan guru Sekte Liuli. Tindakannya sangat kejam. Master Sekte Liuli jelas bukan orang biasa. Dia segera bersandar dan menghindari serangan kejam Feng Wuchen. Pada saat yang sama, dia mengambil kesempatan untuk mundur. Bang! Saat Master Sekte Liuli mundur 2 meter, dia tiba-tiba menginjak kehampaan dan melancarkan serangan sengit lainnya. Boom! 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 Berdengung. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi. Tinju dan kaki saling beradu sengit, menyebabkan ledakan terus-menerus. Gelombang kekuatan mengerikan terus-menerus melanda. Tubuh fisiknya sangat kuat. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di alam surga? Master Sekte Liuli menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Tinju dan kakinya sangat sakit. Kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini. Ketika Guru Sekte Liuli terkejut, suara dingin Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Saat dia mendengar kata-kata itu, wajah Guru Sekte Liuli berubah muram. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak baik, Guru Sekte Liuli terkejut, dan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Ledakan. Off! Sosok Feng Wuchen justru menghilang dengan aneh. Segera setelah itu, terjadi ledakan keras. Kekuatan yang sangat sombong mengguncang Guru Sekte Liuli sampai dia muntah darah. Sosoknya terbang seperti bola meriam. Pergeseran instan Dewa Naga. Dia adalah anggota Dewa Naga. Dia benar-benar bisa menyakitiku dengan satu pukulan. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Guru Sekte Liuli sangat ketakutan. Desir. Ledakan. Sosok Feng Wuchen muncul lagi. Terjadi ledakan lagi. Master Sekte Liuli memuntahkan darah lagi dan terbang keluar. Bajingan. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Guru Sekte Liuli sangat ketakutan. Boom. 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 Pef. Pergeseran instan digunakan secara berurutan. Feng Wuchen menyerang dengan marah. Seperti bola karet besar, dia menghempaskan Guru Sekte Liuli. Yang terakhir muntah darah lagi dan lagi. Setelah selusin pukulan, Master Sekte Liuli terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. 1168. Kekuatan-kekuatan ilahi surga Dao berada di luar imajinasiku. Feng Wuchen sedang bergumul di dalam hatinya. Kekuatan ilahi surga Dao mendominasi dan ganas, yang membuat Feng Wuchen sangat merasakan kenikmatan yang dibawa oleh kekuatan yang kuat. Patriark Sekte Liuli berada di tahap tengah alam Raja Langit, dan kekuatannya benar-benar menakutkan. Tetapi ketika menghadapi kekuatan ilahi surga Dao Feng Wuchen, Patriark Sekte Liuli sebenarnya tidak mampu menahannya. Satu pukulan saja sudah cukup untuk membuatnya muntah darah. Ledakan. Off. Sosok Feng Wuchen tiba-tiba muncul dan muncul di atas Sekte Patriark Liuli. Dia menginjak kepala Sekte Patriark Liuli dari atas ke bawah. Terjadi ledakan keras, dan kekuatan yang mendominasi membuat Sekte Patriark Liuli muntah darah lagi. Sosoknya berubah menjadi garis hitam dan bergegas turun. Tidak masuk akal, Sekte Patriark ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Anak ini hanyalah monster. Hati Sekte Patriark Liuli menjadi semakin ketakutan. Saat menghadapi Feng Wuchen, hatinya melonjak karena rasa ketidakberdayaan. Jika dia tidak melawan, dia tidak akan tahu. Begitu dia bertarung, dia akan terkejut. Bagaimana Sekte Patriark Liuli terkejut? Sekarang, jiwanya hampir ketakutan keluar dari tubuhnya. Patriark Sekte Liuli telah menghadapi banyak lawan, tetapi dia belum pernah melihat keberadaan yang begitu aneh seperti Feng Wuchen. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Sekte Patriark Liuli dihancurkan dengan kejam di alun-alun istana. Terjadi ledakan keras, dan lubang besar pun meledak. Retakan besar terbuka, dan istana berguncang hebat, menimbulkan debu di langit. Hari sudah gelap. Di lubang raksasa, Sekte Patriark Liuli terluka parah dan tidak bisa berdiri lagi. Feng Wuchen menggunakan tangan dan kakinya untuk dengan mudah mengalahkan ahli Raja Langit tingkat menengah. Jelas sekali betapa kuatnya dia. Desir. Sosok Feng Wuchen melintas dan langsung muncul di depan Sekte Patriark Liuli. Sebelum kamu mati, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana murid-murid Sekte Liuli akan dibantai olehku. Aku akan membiarkanmu perlahan merasakan rasa takut. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan setiap kata dipenuhi dengan aura pembunuh yang dingin. Feng Ying, jika, jika Anda memiliki kemampuan, datanglah ke Sekte Patriark ini. Sekte Patriark Liuli berteriak dengan susah payah. Semua orang di Sekte Liuli harus mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Sambil berpikir, api hitam didesak keluar, dan api hitam melompat ke telapak tangannya. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan ratusan pedang hitam menyala mengembun di atas kepalanya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setiap api hitam dipenuhi dengan hawa dingin yang menusup tulang. Bayangan angin, hentikan. Master Sekte Liuli meraung dengan cemas. Sayangnya, dia terluka parah dan tidak bisa bangun. Desir, desir. Feng Wuchen dengan dingin dan tanpa ampun melambaikan tangannya. Ratusan pedang api hitam yang menakutkan ditembakkan pada saat yang sama, membawa serangkaian dentuman sonic yang memekakkan telinga. Chi, chi, chi. Ratusan pedang api hitam dengan kejam menembus dada murid Liuli Sekte. Kemanapun mereka lewat, murid-murid Sekte Liuli dibakar menjadi abu oleh api hitam. Murid Liuli Sekte semuanya terikat oleh kekuatan waktu. Gerakan mereka lambat, dan itu setara dengan tidak bergerak. Menghadapi pembantaian tanpa ampun dari pedang api hitam itu, mereka tidak berdaya untuk melawan. Metode Feng Wuchen kejam dan tanpa ampun. Melihat pemandangan ini, mata Master Sekte Liuli langsung melebar hingga ekstrim. Bayangan angin, Master Sekte Liuli meraum dengan gila. Apakah kamu merasa takut? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Tangan kanannya terus-menerus mengendalikan pedang yang menyala-nyala untuk meraup nyawa murid-murid Sekte Liuli. Melihat metode Feng Wuchen yang kejam dan berdarah dingin, Master Sekte Liuli sudah ketakutan. Bayangan angin, biarpun aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Master Sekte Liuli meraum marah. Wajah pucatnya sangat ganas. Ini adalah harga karena menyinggung perasaanku. Ketika Sekte Liuli dan Istana Dewa Bulan bergabung untuk menghadapiku, nasibmu sudah ditentukan, kata Feng Wuchen dingin. Aku hanya mengikuti perintah. Jika kamu memiliki kemampuan, carilah Kaisar Roh. Master Sekte Liuli meraum. Sekte Liuli hanyalah awal dari rencanaku untuk menghancurkan klan Sen, kata Feng Wuchen dingin. Kaisar Jiwa hanyalah salah satunya. Ketika saya memiliki cukup kultivasi, saya secara alami akan berurusan dengan Kaisar Jiwa. Ci, Ci. Murid Liuli Sekte dibantai tanpa ampun. Dalam beberapa detik, ribuan murid berubah menjadi abu. Pembantaian yang mengerikan itu sungguh mengerikan. Dalam waktu kurang dari satu menit, ribuan murid Sekte Liuli, kecuali selusin murid perempuan, semuanya dibantai oleh pedang api hitam dan berubah menjadi abu. Ah. Melihat kematian tragis murid-murid Sekte Liuli, Master Sekte Liuli meraum dengan ganas, sama sekali mengabaikan tubuhnya yang terluka parah. Ada kata-kata terakhir. Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Mata dinginnya menatap Master Sekte Liuli yang sedang sekarat. Tidak ada simpati atau rasa kasihan, yang ada hanya niat membunuh. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Master Sekte Liuli meraum ke arah Feng Wuchen. Matanya merah. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Master Sekte Liuli, yang terluka parah, dengan paksa mendorong kekuatannya. Tubuhnya dengan cepat mengembang dan dipenuhi energi yang menakutkan. Huff. Anda tidak punya kesempatan, Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Kekuatan yang terkondensasi di tinjunya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat dan dihancurkan dengan keras. Ledakan. Engah. Tinju yang mendominasi bertabrakan dengan tubuh bengkak Master Sekte Liuli. Dengan ledakan keras, kekuatan yang mendominasi sekali lagi menyebabkan Master Sekte Liuli memuntahkan setegup darah. Kekuatan yang diaktifkan dengan paksa juga dibubarkan secara paksa oleh Feng Wuchen. Master Sekte Liuli, yang terluka parah, tidak dapat mengancam Feng Wuchen bahkan jika dia dengan paksa mendorong kekuatannya. Berengsek. Aku benar-benar akan mati di tangan seorang junior. Saya tidak bisa menerimanya. Master Sekte Liuli meraung keras di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Pada saat ini, Master Sekte Liuli mungkin menyesalinya, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kekuatan sombong menghancurkan kekuatan Master Sekte Liuli. Tinju Feng Wuchen menghantam dada Master Sekte Liuli. Dengan ledakan keras, Tinju itu menembus dada Master Sekte Liuli. Kekuatan sombong dan menakutkan menyebar ke seluruh tanah. Lubang besar itu runtuh dan istana Master Sekte Liuli runtuh satu demi satu. Master Sekte Liuli meninggal di tempat dan napasnya menghilang. Mudah bagi Feng Wuchen untuk membantai Master Sekte Liuli. Dengan lambayan tangannya, kekuatan waktu menghilang. Selusin murid perempuan yang tersisa, setelah tiba-tiba sadar kembali, semuanya ketakutan karena pemandangan di depan mereka. Kakak senior dan kakak muda. Semuanya mati. Master Sekte. Sekte Master sudah mati. Selusin murid perempuan ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa Master Sekte Liuli akan mati secara tragis di tangan Feng Wuchen. Kamu berani membunuh Master Sekte. Istana Dewa Bulan dan Istana Kaisar Roh Ilahi tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Seorang murid perempuan meraung ke arah Feng Ying. Bajingan. Aku akan membunuhmu. Seorang wanita meraung dan bergegas menuju Feng Wuchen tanpa rasa takut. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan Qi yang kuat meledak. Itu secara langsung mengirim murid perempuan itu terbang. Dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada kaum hawa. Dia seperti seorang pembunuh berdarah dingin. Master Sekte Liuli sudah tidak ada lagi. Saya tidak membunuh wanita, tapi bukan berarti saya tidak akan membunuh. Kalian semua segera pergi dari sini. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Sosoknya kemudian menghilang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kecuali selusin murid perempuan, Master Sekte Liuli lainnya meninggal secara tragis. 1169 Istana Dewa Bulan Tuan Istana, seorang murid perempuan dari Sekte Liuli meminta untuk bertemu denganmu. Seorang penjaga memasuki aula utama dan melaporkan dengan hormat. Murid perempuan, Qiyu King San sedikit mengernyit. Tuan Istana Dewa Bulan, Sekte Liuli dibantai oleh bayangan angin. Tuan Istana Dewa Bulan, mohon cari keadilan bagi kami. Sebelum Qiyu King San dapat berbicara, tangisan marah seorang wanita datang dari luar aula. Apa? Sekte Liuli dibantai oleh Win Sadow. Di aula utama, Qiyu King San dan yang lainnya terkejut. Cepat undang dia masuk. Seorang penatua dengan cepat berkata. Segera, murid perempuan dari Sekte Liuli memasuki aula utama. Siapa namamu? Qiyu King San bertanya. Ru Suwe. Murid perempuan itu menjawab dengan hormat. Apa yang sedang terjadi? Ceritakan padaku secara detail. Pelindung Lu Yuntian mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi serius. Hari ini, Win Sadow tiba-tiba menerobos ke dalam Sekte Liuli. Kecuali 13 murid perempuan, semua orang dibunuh olehnya, termasuk para tetua dan master Sekte. Win Sadow telah menerobos ke alam Raja Surga. Aku tidak tahu. Tahu kekuatan macam apa yang dia gunakan. Singkatnya, itu bisa membatasi kecepatan orang. Ru Suwe menjawab dengan hormat, tapi matanya masih dipenuhi rasa takut. Menembus ke alam Raja Surga. Ekspresi tetua agung berubah drastis. Master Sekte Liuli juga mati di tangan Win Sadow. Lu Yuntian bertanya dengan tidak percaya. Sangat. Ru Suwe menjawab. Batasi kecepatan orang. Qiyu King San mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, ini sangat mirip dengan situasi sebelumnya. Para penjaga yang melarikan diri dari Gunung Suan Ming juga mengatakan bahwa mereka melihatnya. Master Sekte ingin kami mengevakuasi Sekte Liuli, tapi kami tiba-tiba tidak bisa bergerak. Gerakan kami lambat. Setelah kami pulih, Master Sekte, tetua, kakak senior, dan kakak muda semuanya dibunuh oleh KZKG. Ru Suwe berkata dengan semangat sambil menangis. Mengingat pemandangan mengerikan saat itu, Ru Suwe semakin ketakutan. Lalu kenapa Win Sadow tidak membunuhmu? Seorang penatua bertanya dengan ragu. Ru Suwe berkata, dia bilang dia tidak membunuh wanita. Feng Ying mampu membunuh Master Sekte Liuli. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya tidak sederhana. Selain itu, kecepatan kultivasinya sangat cepat. Dua bulan yang lalu, ketika dia melukai Nyonya muda, dia hanya berada di tahap pertengahan dari alam Raja Surgawi. Tidak lama kemudian, dia menerobos ke tahap akhir alam Raja Surgawi. Sekarang, dia bahkan telah melangkah ke alam Raja Surgawi. Dengan tingkat pertumbuhan Feng Wuchen yang mengerikan, mereka tidak bisa tidak khawatir. Kita harus menangkap orang ini secepat mungkin. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir Istana Dewa Bulan kita pun tidak akan bisa melakukan apapun padanya, kata Tetua Agung dengan sungguh-sungguh. Tuan Istana Dewa Bulan, tolong balas dendam guru Sekte dan yang lainnya. Rue Surgawi berlutut dan memohon. Bangun dulu, kembalilah dan kuburkan Master Sekte Liuli dan yang lainnya dengan benar. Saya pasti akan bertanggung jawab atas Sekte Liuli dalam masalah ini, kata Kiyu King San dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuan Istana Dewa Bulan. Rue Surgawi sangat berterima kasih. Dia bersujud lagi dan lagi, lalu meninggalkan Ola. Kami sudah mengirim orang untuk ngelacak KCKG begitu lama, tapi tidak ada kabar sama sekali. Saya khawatir KCKG bersembunyi di Sky Shadow Pavilion. Seorang tetua mengerutkan kening. Segera kirim seseorang ke Istana Roh Kaisar Ilahi untuk meminta instruksi dari Kaisar Roh. Tanpa perintah Kaisar Roh, kami tidak berani memantau pavilion bayangan Surgawi. Kami tidak bisa membiarkan bayangan angin melakukan apapun yang dia inginkan, Kiyu King San berkata dengan dingin. Kiyu King San juga menyadari pertumbuhan pesat Feng Wuchen. Jika dia tidak terbunuh dalam buayan, cepat atau lambat dia akan membawa pukulan telak ke Istana Dewa Bulan. Berita tentang pembantaian Sekte Liuli oleh KCKG telah menyebar dari mulut murid perempuan Sekte Liuli. Untuk memanggil kekuatan utama alam roh untuk membalas dendam terhadap Sekte Liuli, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Setelah berita itu menyebar, kekuatan utama alam roh langsung gempar. Dalam pertempuran Black Underworld Mountain, ribuan orang tewas di tangan Feng Wuchen. Setelah sebulan, Feng Wuchen benar-benar membantai Sekte Liuli. Dua peristiwa besar ini sangat berdampak pada spirit rilem, satu demi satu, dan berdampak pada toleransi semua orang. Sekte Liuli dibantai oleh KCKG. Ini tidak mungkin, kan? KCKG telah menerobos ke alam Raja Surga. Kecepatan kultivasi macam apa ini? Belum lama ini, dia hanya berada di tahap tengah alam Raja Surgawi. Bagaimana ini mungkin? Ini bukan rumor, kan? Master Sekte Liuli sangat kuat. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh KCKG? Kekuatan utama alam roh dan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya sangat terkejut. Karena itu, banyak orang pergi ke Sekte Liuli untuk memastikan kebenaran masalah tersebut. Namun, semua kultivator yang datang ke Sekte Liuli terkejut. Ratusan murid telah meninggal, dan murid lainnya semuanya menghilang. Setelah mengetahui bahwa murid-murid lainnya semuanya telah berubah menjadi abu, banyak kultivator bahkan lebih ketakutan. Nama KCKG mengguncang spirit rilem dan menjadi eksistensi yang ditakuti semua orang di spirit rilem. Pavilion Bayangan Langit. Apakah KCKG telah melangkah ke alam Raja Surga? Anak ini sebenarnya membantai Liuli Sekte. Apakah kekuatan KCKG telah mencapai level seperti itu? Saya tidak percaya. Di antara para pembunuh medali emas, kekuatan KCKG mungkin telah mencapai lima besar, atau bahkan lebih kuat. Setelah dua peristiwa besar terjadi satu demi satu, para pembunuh Sky Shadow Pavilion juga sangat terkejut. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Wuchen begitu kuat. Berita tentang pembantaian Sekte Liuli menyebar ke seluruh alam roh, tetapi Feng Wuchen bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat ini, dia sedang bersantai minum dan makan di sebuah restoran di kota matahari yang mendalam sambil melihat ke jalan di bawah. Bahkan jika kata-kata yang masuk ke telinganya adalah tentang KCKG yang membantai Sekte Liuli, Feng Wuchen berpura-pura tidak mendengarnya. Desir. Sosok cantik tiba-tiba muncul dan muncul. Itu adalah Ming Yue. Ming Yue. Feng Wuchen sedikit terkejut dan bertanya dengan heran, bagaimana Anda tahu saya berada di kota matahari yang mendalam? Apakah kamu benar-benar melakukannya pada Sekte Liuli? Ming Yue memandang Feng Wuchen dan bertanya. Ayo, ayo, ayo. Duduk dan makan. Feng Wuchen dengan cepat menyapa dan senang melihat Ming Yue pulih sepenuhnya. Bahkan jika Feng Wuchen tidak menjawab, Ming Yue sudah mendapatkan jawabannya. Aku tidak menyangka kamu bisa menerobos ke alam raja surga begitu cepat. Aku pikir kamu hanya bercanda. Kata Ming Yue dan diam-diam terkejut dengan kecepatan kultifasi Feng Wuchen yang mengerikan. Ming Yue menghabiskan beberapa tahun untuk menerobos ke alam raja surga, tetapi Feng Wuchen hanya menggunakan satu bulan. Itu hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Saya hanya beruntung. Feng Wuchen tersenyum tipis dan menatap Ming Yue. Dia bertanya, Apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Penguasa pavilion memerintahkanmu untuk melakukan perjalanan ke Istana Kaisar Roh Ilahi. Penguasa pavilion telah bernegosiasi dengan Gu Xing Feng untuk menyerahkan kristal itu sebagai ganti Tuan Tian Ming dan Sui Yue. Kata Ming Yue. Feng Wuchen mengunyah dan mengangguk. Saya juga berencana melakukan perjalanan ke Istana Kaisar Roh Ilahi. Meskipun saya tidak ingin menyerahkan kristal itu, tidak ada cara lain. Untuk memastikan keselamatanmu, penguasa pavilion memerintahkan pembunuh pemimpin surga untuk menemanimu. Kata Ming Yue. Pembunuh pemimpin surga, Feng Wuchen langsung senang dan berkata dengan penuh semangat, Kalau begitu saya lega. Saya mendengar bahwa bahkan Kaisar Roh pun tidak berani memprovokasi dia. Seorang pembunuh pemimpin surga berada di alam Kaisar Surgawi dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Masih ada lagi, kata Ming Yue dan ragu-ragu. Apalagi, Feng Wuchen memandang Ming Yue. 1170. Feng Wuchen awalnya berencana untuk kembali ke Sky Shadow Pavilion. Namun, karena Ming Yue telah memberikan perintah, Feng Wuchen sebaiknya langsung menuju ke Istana Kaisar Roh Surgawi. Itu adalah tugasnya untuk menyelamatkan orang. Namun, sebelum pergi, Feng Wuchen masih harus bertemu dengan pembunuh tingkat pemimpin langit. Di puncak gunung, Feng Wuchen berdiri dengan bangga di udara, tampak megah. Jika ada penyergapan, dengan kekuatan Istana Kaisar Roh Ilahi, bahkan seorang pembunuh tingkat pemimpin langit akan kesulitan untuk melarikan diri tanpa cedera. Feng Wuchen sedikit mengernyit, merasa sedikit khawatir. Istana Roh Kaisar Surgawi adalah eksistensi terkuat di alam roh, dan Kaisar Roh adalah salah satu dari delapan Kaisar Surgawi yang agung, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi yang menakutkan. Suara mendesing. Sesosok tiba-tiba muncul dalam sekejap. Orang yang datang adalah pembunuh tingkat pemimpin langit. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Surgawi, saya tidak dapat merasakan keberadaannya sama sekali. Saya hanya dapat merasakan auranya sangat kuat, tetapi saya tidak dapat melihat kultifasi spesifiknya. Feng Wuchen diam-diam mengagumi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Suatu hari nanti, aku juga akan melangkah ke alam Kaisar Surgawi. Feng Wuchen berpikir dengan percaya diri. Pembunuh tingkat pemimpin langit paviliun bayangan langit, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dengan sopan. Tuan muda dewa naga terlalu sopan. Pembunuh pemimpin langit tersenyum tipis dan berkata, kamu baru saja bergabung dengan paviliun bayangan langit selama beberapa bulan, namun kamu telah berulang kali menyebabkan istana dewa bulan menderita kerugian dan bahkan membantai sekte kaca berwarna. Sekarang, kamu sudah menjadi pembunuh medali emas yang mengguncang ibu kota roh. Benar-benar mengagumkan. Dibandingkan dengan pembunuh pemimpin langit, aku bukan siapa-siapa. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan tersenyum. Tuan muda dewa naga tidak harus rendah hati. Tidak banyak pembunuh medali emas di paviliun bayangan langit yang lebih kuat dari Tuan muda dewa naga. Saya akan melindungi Anda secara diam-diam dalam perjalanan ini. Anda hanya perlu pergi ke Istana Ilahi Kaisar Roh untuk berdagang. Kata pembunuh pemimpin langit dengan hormat. Baiklah. Dengan kamu menemaniku, aku tidak akan takut meski ada penyergapan. Feng Wuchen tersenyum dan segera terbang menuju Istana Kaisar Roh Ilahi. Perjalanan ini bisa dikatakan seperti seekor domba yang memasuki sarang harimau. Namun, dengan pembunuh pemimpin langit yang menemaninya, meskipun ada bahaya, Feng Wuchen tidak takut. Sky Chief Assassin menghilang ke udara, auranya benar-benar terkendali. Feng Wuchen juga tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Perbedaan kultifasi antara Feng Wuchen dan Tian Kui terlalu besar, jadi wajar jika dia tidak bisa melihatnya. Istana Roh Kaisar Surgawi terletak di pusat alam roh. Meski jauh, namun tidak memakan banyak waktu. Dengan kecepatan Feng Wuchen, dia mencapai puncak Istana Ilahi Raja Roh dalam satu hari. Dilihat dari jauh, sebuah istana besar dan megah dibangun di puncak gunung yang mengculang tinggi. Kabut Surgawi masih melekat di sekitarnya, membuatnya tampak seperti Istana Surgawi, menyebabkan orang terintimidasi olehnya. Istana Kaisar Roh memang luar biasa. Sungguh mengesankan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Gelombang aura tirani yang tak tertandingi menyebar keluar dari istana. Ada cukup banyak Raja Langit dan Dewa Langit. Seperti yang diharapkan dari kekuatan terkuat di alam roh. Mereka kuat, puji Feng Wuchen. Dia merasa lebih gugup. Feng Wuchen perlahan melayang ke bawah dan dengan cepat diperhatikan oleh penjaga Istana Roh Raja Ilahi. Siapa kamu? Pelanggar Istana Ilahi Raja Roh akan mati. Seorang penjaga Raja Langit berteriak dingin pada Feng Wuchen. Inikah cara Istana Ilahi Raja Roh memperlakukan tamunya? Saya adalah tamu penting di Istana Ilahi Raja Roh. Apakah tidak ada yang menyambutku? Feng Wuchen mencibir dengan tatapan arogan. Pembunuh bayangan angin yang mengguncang Ibu Kota Jiwa memang pemberani. Kamu berani masuk tanpa izin ke Istana Ilahi Raja Roh sendirian. Tawa samar Gu Xing Feng terdengar. Begitu dia selesai berbicara, dia muncul di alun-alun istana dalam sekejap. Dia memandang Feng Wuchen di udara. Bagaimana kamu bisa memperlakukan tamu penting seperti ini? Meninggalkan. Gu Xing Feng melambaikan tangannya, memberi isyarat agar para penjaga pergi. Tuan Win Sado, tolong. Gu Xing Feng tersenyum sopan dan memberi isyarat mengundang. Feng Wuchen dengan ringan mendarat di alun-alun dan berjalan menuju istana di bawah tatapan terkejut, penasaran, dan menghina dari para penjaga Istana Ilahi Raja Roh. Tuan Win Sado, apakah Anda membawa kristal itu? Gu Xing Feng bertanya sambil tersenyum. Feng Wuchen berjalan melewati Gu Xing Feng tanpa memandangnya dan berkata, apakah kamu bodoh? Mengapa saya membawa kristal itu jika saya tidak menyimpannya? Bodoh. Tidak apa-apa. Gu Xing Feng tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak marah atas hinaan Feng Wuchen. Feng Wuchen berani menghina yang mulia Istana Ilahi Raja Roh. Para penjaga sangat ketakutan hingga mereka berkeringat dingin. Di Istana Ilahi Raja Roh, Gu Xing Feng adalah ahli alam dewa surgawi terkuat. Dia telah mencapai alam dewa surgawi tahap akhir dan tidak jauh dari alam kaisar surgawi. Tuan Win Sado, silakan lewat sini. Ini istananya. Gu Xing Feng tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Raja Roh. Cukup bagiku untuk memperlakukanmu secara pribadi. Tidak masalah. Feng Wuchen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Saya ingin melihat apakah Tian Ming dan Sui Yue masih hidup. Feng Wuchen melanjutkan. Itu mudah. Gu Xing Feng tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Tirai cahaya Tian muncul dari udara tipis, dan Tian Ming serta Sui Yue diikat dengan rantai. Keduanya telah dipenjara selama lebih dari sebulan. Luka mereka serius, tetapi mereka tidak mati. Karena Tian Ming dan Sui Yue masih hidup, Feng Wuchen merasa lega. Ketika Feng Wuchen memasuki aula, Gu Xing Feng memberi isyarat kepada seorang pelayan untuk membawakan teh. Karena dia adalah seorang tamu, dia tentu saja tidak bisa memperlakukannya dengan buruk. Kemarin, Tuan Win Sado membantai Sekte Liuli. Hal ini diketahui semua orang. Benar-benar mengejutkan Yang Mulia. Gu Xing Feng tersenyum tipis. Aku datang ke sini bukan untuk berbicara omong kosong denganmu. Bawa mereka ke sini. Feng Wuchen berkata dengan dingin dan menatap Gu Xing Feng. Itu benar. Gu Xing Feng tersenyum tipis dan bertepuk tangan. Beberapa penjaga dengan cepat membawa Tian Ming dan Sui Yue. Keduanya terluka parah. Feng Wuchen dengan cepat melangkah maju dan bertanya, Kakak Tian Ming, Sui Yue, apa kabar? Bayangan angin. Ekspresi Tian Ming dan Sui Yue berubah drastis. Mereka tidak pernah menyangka Feng Wuchen akan berani datang ke Istana Ilahi Raja Roh. Mengapa kamu di sini? Tian Ming memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya. Dia mengira matanya sedang mempermainkannya dan bertanya setelah sekian lama. Tentu saja aku di sini untuk menyelamatkanmu. Feng Wuchen tersenyum tipis, tanpa rasa khawatir atau takut. Menyelamatkan orang secara alami bukanlah masalah. Premisnya adalah Anda menyerahkan kristal itu terlebih dahulu. Yang Mulia secara alami akan melepaskan Anda. Gu Xing Feng tersenyum tipis. Dia tidak khawatir Feng Wuchen bisa menyelamatkan mereka dari tangannya. Win Shadow, jangan percaya padanya. Jika kamu menyerahkan kristal itu, kamu tidak hanya tidak bisa menyelamatkan kami, kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Sui Yue segera berteriak, takut Feng Wuchen akan jatuh ke dalam perangkapnya. Mendengar ini, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Gu Xing Feng, kamu mungkin bodoh, tapi aku tidak. Ini adalah Istana Ilahi Raja Roh. Jika aku menyerahkan kristal itu, kurasa kita tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Anda sangat pintar, tetapi Anda salah memahami yang mulia. Gu Xing Feng tersenyum tipis dan berkata, kita bisa berdagang di tempat lain. Ikutlah denganku. Kamu bisa datang sendiri. Feng Wuchen berkata dan segera terbang keluar Istana. Gu Xing Feng melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat membungkus Tian Ming dan Sui Yue dan terbang keluar. Tian Kui Asasin bersembunyi di kegelapan. Jangan bertindak gegabuh. Ambil kristalnya dulu. Suara spirit monark tiba-tiba terdengar di telinga Gu Xing Feng. Terima kasih telah menonton.